Kita akan membahas materi hukum kolom kelas 9 SMP Nah sebelum ke hukum kolom kita harus tahu dulu konsep tentang muatan listrik Muatan listrik terbagi atas tiga Yang pertama muatan listrik negatif atau sering disebut dengan elektron Elektron ditemukan oleh J.J. Thompson Kemudian selanjutnya muatan listrik negatif Muatan listrik positif ini sering juga disebut dengan proton Proton ditemukan using goldstein dan diteruskan penuhitannya oleh Rutherford Yang ketiga muatan listrik netral atau sering disebut dengan neutron Neutron ditemukan oleh James Cadwick Nah pada muatan listrik Muatan listrik yang sejenis atau yang sama-sama positif Maka akan tolak menolak Atau muatan listrik yang sama-sama negatif akan tolak menolak Itu sifat muatan listrik Tetapi kebalikannya apabila didekatkan muatan listrik yang berbeda jenis Atau muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik negatif Maka akan saling tarik menarik Nah sekarang kita akan bahas tentang gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik pada dua benda yang bermuatan Ilmuwan Perancis yaitu Charles Augustine Coulomb Menyelidiki hubungan antara gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik Dua benda yang bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik Dan jaraknya menggunakan alatnya neraca puntir Coulomb Nah dua bola bermuatan listrik yang digantung menggunakan benang dalam sebuah tabung dapat diputar secara bebas Hal ini dapat digunakan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya antara dua benda bermuatan listrik Jika sebuah benda yang bermuatan listrik didekatkan pada salah satu bola Maka bola itu akan bergerak secara melingkar menjauhi atau mendekati Tergantung dengan jenis muatan kedua benda yang saling berinteraksi Apabila muatannya sejenis maka gaya yang timbul adalah gaya tolak menolak Namun apabila muatannya berbeda jenis maka gaya yang timbul adalah gaya tarik menarik Nah gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik inilah yang disebut dengan gaya kolom Kita akan bahas bagaimana hubungan antara gaya kolom terhadap jarak antar benda Jadi kalau kita dekatkan muatan yang pertama dengan muatan yang kedua dengan jarak sebesar R Maka gaya kolomnya itu besarnya adalah F Nah sekarang kita ubah jaraknya Jaraknya kita perkecil setengah dari jarak sebelumnya atau semula Maka gaya kolom yang timbul itu besarnya adalah 4F Sekarang kita akan dekatkan muatan positif dengan muatan positif dengan jarak setengah dari jarak sebelumnya Maka gaya kolomnya akan 4F Sementara ini muatan positif dengan negatif Sementara ini muatan positif dengan negatif Maka gaya kolomnya akan dikatkan muatan positif dengan jarak antar muatan Kita dekatkan muatan yang pertama dengan muatan yang kedua pada jarak R Maka gaya kolomnya besarnya adalah F Nah sekarang kita dekatkan muatan yang pertama dan yang kedua Tetapi muatan yang pertama kita perbesar 3 kali muatan sebelumnya Maka gaya kolomnya itu besarnya menjadi 3F Nah dari kondisi ini kita bisa ambil kesumpulan kalau gaya kolom itu ternyata berbanding lurus dengan muatan yang pertama Kita ke analogi yang kedua Jika kita dekatkan muatan yang pertama dengan muatan yang kedua dengan catatan muatan yang kedua itu kita perbesar 2 kali muatan sebelumnya Nah dengan jarak R Muatan gaya kolomnya besarnya adalah 2F atau 2 kali lebih besar dari sebelumnya Nah dari konsep barusan kita bisa ambil kesumpulan kalau gaya kolom itu ternyata berbanding lurus dengan besarnya muatan yang kedua Nah dari konsep yang pertama dan yang kedua bisa kita tarik kesumpulan Ternyata gaya kolom itu sebanding atau berbanding lurus dengan perkalian antar kedua muatan Atau perkalian muatan pertama dengan muatan yang kedua Nah kita akan dekatkan muatan yang pertama dengan muatan kedua pada jarak R Maka gaya kolomnya itu besarnya adalah F Sekarang kita perbesar kita ubah muatan pertama dan muatan keduanya Muatan pertamanya kita perbesar 4 kali dari muatan sebelumnya Kemudian muatan keduanya kita perbesar 3 kali dari muatan sebelumnya R nya atau jaraknya tetap Berapakah muatan kira-kira berapakah besar gaya kolomnya sekarang Nah A 6F B 9F C 12F Ingat ya konsep yang tadi Kalau gaya kolom itu berbanding lurus atau sebanding dengan perkalian antar kedua muatan Tadi kan muatan yang dirubah untuk muatan yang pertama itu diperbesar 4 kali dari muatan sebelumnya Kemudian muatan kedua kita perbesar 3 kali dari muatan sebelumnya Nah bisa kita cari kalau gaya kolomnya itu besarnya adalah 12 K1 dan K2 atau sama dengan 12 muatan sebelumnya Persamaan gaya kolom itu bisa kita ambil dengan persamaan berikut F sama dengan K kali K1 kali K2 dibagikan dengan R kuadrat Dimana F itu adalah gaya kolom dengan satuan Newton K1 adalah muatan yang pertama dengan satuan kolom K2 adalah muatan kedua dengan satuan kolom Dan R itu adalah jarak antara muatan yang pertama dengan muatan kedua Harus dalam satuan meter Kemudian K adalah ketetapan atau konstata kolom Besarnya adalah 9 kali 10 pangka 9 Newton meter persegi per C kuadrat Nah harus diingat ya apabila positif dengan positif didekatkan maka mereka akan tolak menolak Dan K apabila kita dekatkan positif dengan negatif maka akan tarik menarik Nah saya punya cara jitu untuk mengingat rumus gaya kolom Yaitu K itu artinya K atau konstata K itu artinya K1 K itu artinya K2 Dan remuk-remuk artinya R kuadrat Jadi K, 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 K remuk-remuk Nah kita buatkan satu pembahasan soal Soalnya adalah dua muatan listrik masing-masing 8 mikrokolom Dan minus 6 mikrokolom terpisah pada jarak 30 cm Berapakah gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan tersebut Yang A 1,2 Newton B itu 2,4 Newton C itu 4,8 Newton Dan D itu 6 Newton Nah masih ingat kan konsepnya atau persamaannya F sama dengan K K1 kali K2 dibagikan dengan R kuadrat Sebelumnya kita harus buat dulu Diketahuinya K1 nya itu adalah 8 mikrokolom Mikro itu artinya 1 per sejuta 1 per sejuta Jadi kalau 1 juta itu adalah 10 pangkat 6 Maka 1 per sejuta berarti 10 pangkat minus 6 Maka K1 nya ini besarnya 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom Begitu juga dengan K2 nya Besarnya minus 6 mikrokolom Akan berubah menjadi minus 6 kali 10 pangkat minus 6 Nah R nya terpisah pada jarak 30 cm Nah itu adalah besarnya R Ingat dia masih cm Kita harus ubah dulu ke dalam meter Berarti harus kita bagi 100 30 dibagi 100 itu 0,3 Atau bisa kita tuliskan dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 meter Supaya nanti perhitungannya lebih gampang Nah dari persamaan di samping Kita masukkan sesuai dengan besarnya masing-masing K nya besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kwadrat Kemudian K1 nya besarnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom K2 nya itu besarnya adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom Dibagikan dengan R kuadrat Atau 3 kali 10 pangkat minus 1 Jangan lupa dikuadratkan Loh ini K2 nya kenapa tidak kita buatkan negatif Karena negatif muatannya tidak berpengaruh pada hasil besar gaya kolomnya Negatif atau positif itu hanya kita tahu Untuk disoalnya terjadi tarik menarik Ataupun terjadi tolak menolak Oke jadi untuk selanjutnya Kita akan kalikan 8 kali 6 Itu besarnya 48 Kali 10 pangkat minus 12 Dari mana minus 12 Karena 10 pangkat minus 6 Dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 Hasilnya 10 pangkat minus 12 Kemudian 3 kuadrat 3 kuadrat Ini besarnya 9 10 pangkat minus 1 kuadrat Atau 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat minus 1 Hasilnya 10 pangkat minus 2 Nah 9 disini dengan yang ini bisa habis Dibagi Hasilnya menjadi 48 kali 10 pangkat minus 3 Tambah 2 Minus 3 nya dari mana Minus 3 itu adalah dari 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat minus 12 Hasilnya 10 pangkat minus 3 Minus tambah 2 nya Jadi minus 2 10 pangkat minus 2 ini Kita naikkan ke atas Jadi dia berubah tanda pangkatnya Jadi positif 2 Maka ditambahkan disini Tambah 2 Oke Jadi hasilnya 48 kali 10 pangkat minus 1 Karena minus 3 ditambah 2 Itu hasilnya minus 1 Minus 1 ini 10 pangkat minus 1 ini Artinya dibagi 10 Berarti 48 dibagi 10 Besarnya sama dengan 4,8 N Nah saya punya pertanyaan satu lagi Yang mau kita bahas Soalnya adalah tentang konsep Dua muatan listrik Dengan besar X kolom Dan Y kolom Terpisah pada jarak R cm Mengalami gaya kolom sebesar F Jika R diubah menjadi 2R Berapakah besar gaya kolom Yang dialami kedua muatan sekarang A 2F B 4F C F per 2 Dan D F per 4 Nah kalau kita gambarkan Muatan X dengan muatan Y Terpisah pada jarak R Maka gaya kolom yang dihasilkan adalah Sebesar F Nah masih ingat persamaan tadi ya F sama dengan K Q X dan Q Y Per R kuadrat Jadi karena muatannya adalah X dan Y Maka disini saya rubah Q X dan Q Y Oke Kalau kita ingat konsep yang tadi Yang sebelumnya Kalau gaya kolom itu berbanding lurus Dengan 1 per R kuadrat Gaya kolom berbanding lurus Dengan 1 per R kuadrat Maka kita akan masukkan ke persamaannya F 1 dibagi ke per F 2 Sama dengan R 2 per R 1 Jangan lupa dikuadratkan Loh kenapa ini Adalah R 2 harusnya kan R 1 Ini dia maknanya tadi Dia berbanding lurus Seper R kuadrat Atau dengan kata lain Berbanding terbalik dengan R kuadrat Makanya disini jadi R 2 Oke kita masukkan sesuai dengan Apa yang dikasih tahu di dalam soal F 1 nya tadi kan adalah F Maka F 1 disini kita rubah menjadi F R 2 atau jaraknya dirubah menjadi 2R Yang ini dia Dirubah menjadi 2R Dan R 1 nya sebelumnya masih tetap menjadi R Nah R dibagi R sama dengan 1 Atau habis dibagi Maka tinggal 2 per 1 Hasilnya menjadi F per F 2 Sama dengan 4 4 tadi adalah kuadratnya dari 2 1 ini kuadratnya dari 1 Maka kalau sudah seperti ini Bisa kita kali silang Kalau 4 dikali F 2 Hasilnya 4 F 2 Dan 1 dikali F hasilnya F Maka besarnya F 2 nya Atau gayanya sekarang adalah F per 4 Atau lebih kecil dari yang sebelumnya Besarnya F per 4 Jadi jawabannya adalah D Nah kalau kita pahami konsep sebelumnya Sebenarnya dari konsep ini Tanpa kita hitung seperti ini Bisa langsung kita cari Berapa besar gayanya sekarang Dari mana? Dari sini F berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat R nya kan ada yang di ruang menjadi 2R Maka kalau kita kuadratkan dari persamaan ini Dari konsep ini Kita kuadratkan 2R Maka jadi 4R 1 per 4R Jawabannya D Terima kasih Semoga beropat ya Jangan lupa Terima kasih